Landasan idealisme dalam menurunkan negara ini, ya, ada dua idealisme. Yang pertama, dasar negara kita. Ini. Jadi, kalau di pembukaan luar landasan, hal lima itu, kenegaraan kita berdasarkan lima sila, ya, Pancasila, ya. Tapi khusus di bab 11, pasal ke-90, kalimatnya seperti ini. Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esat. Jadi, dasar negara itulah ketuhanan yang maha esat. Dasar kenegaraan kita dibangun adalah Pancasila. Saya membedakan antara dasar negara dan dasar penegaraan. Nah, ini luar biasa nyungkapan ini, ya. Kalau ulama-ulama turmu sepanjangnya, ya, ini kalimat taubir, ya. Maka, dari kalimat ini, kita bisa membangun sebuah idealisme sebenarnya ketika mengembang amanah. Bahwa amanah, termasuk apapun, ya, itu adalah terkait dengan pertanggung jawaban di hadapan. Terima kasih telah menonton!